Selamat hari Pramuka yang ke-58 Tadi sudah jelas di dalam pidato yang disampaikan oleh Bapak Kutipati Mengajarkan pidato Kak Warnas Selamat hari Pramuka yang ke-58 Adalah untuk mempersatukan Agar terjadinya peningkatan Tentang wawasan kebangsaan Dan kemudian Bapak Kutipati Dalam kegiatan ke Pramuka itu Beliau meminta kepada setiap kuartir Gerakan Pramuka untuk memulai kegiatan prasiaga Jadi sebelum kegiatan Pramuka di tingkat siaga Sudah ada kegiatan-kegiatan ke Pramuka Nah tentunya saya menghimbang kepada seluruh generasi muda Yang ada di Komunik Pembangsa Secara khusus Agwata Pramuka Untuk semakin meningkatkan Keikut sertanya di dalam kegiatan-kegiatan ke Pramuka Kemudian yang kedua Untuk kecamatan-kecamatan yang belum memiliki Gugus depan Kami berharap agar setiap kecamatan Segera membentuk Gugus depan Terutama untuk penegak Karena penegak ini tidak semua kecamatan ada di Gugus depan Tapi kalau untuk penegak penggalang Siaga untuk semua Kita berperat Bahkan melalui giatan Pramuka ini Anak-anak kita semakin memahami Bahkan hidup secara bersama-sama Di dalam satu wadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih